terus yang ketiga ada sholat kalau ini kalau nanti perdebatannya kemasalah puasa apalagi sholat padahal kalau sholat kan dikejar terus, gak bisa berdiri dikejar dengan duduk gak bisa duduk tidur bule gak bisa diberuntung lang miring gak bisa miring, yang terakhir pakai isarat mata Imam Al-Huzali dan Ikhya Ulumi selama akalnya masih waras, sholat di dalam hati, makanya ada sholat kodok, kalau poso kan ada diskon, untuk orang tua rentah, langsung boleh dibayar vidya terus kalau ada orang hamil dan menyusui orang sakit masih disuruh mengkodok kuasa apalagi sholat mengkodok itu, waktunya beda dengan catatan tidak disengaja contohnya dengan sholat duhur jika tidak tidur, jam pinter sebelas tidur namanya, sampai adhan dur gak bangun-bangun, jam 1 gak bangun-bangun, jam 2 gak bangun-bangun, beneran bangun-bangun, sudah adhan asar jangan langsung ditinggalkan menurut Imam Safi tetap ngodok ngodok ini kunambal nyawur jadi kalau ada orang kubilang, sholat kok, sholat kodok iya memang gak ada sholat kodok tapi dilihat kasusnya, dulu dulu saya contohkan ibu yang dalam kondisi datang bulan, detik-detik biasanya sholat duhur tepat waktu indilah lah rencananya mau sholat jam 2 jam 2 indilah lah jam 1 datang bulan dalam kasus seperti ini ibu tadi harus mengkodok duhurnya yang tadi karena dia teledor gak cepet-cepet sholat duhur kalau ada orang yang mengatakan si ibu tadi gak usah mengkodok belarti harus belajar lagi lumunul lupa selamat menikmati